Intro Jadi buah nipah yang tua kita ambil, kita belah Sudah dibelah, kita belahkan isinya, dibersihkan Sudah dicincang-cincang, dijemur, baru ditumbuh Pohon nipah jenis palma tertua tumbuh di daerah perairan Ada sekitar 800 ribu hektare tersebar liar di Indonesia Selama ini masyarakat hanya memanfaatkan buah nipah yang muda seperti ini Untuk dikonsumsi Namun saat ini buah nipah yang sudah tua dapat diolah menjadi berbagai macam olahan pangan Pak ini lagi panen ya Pak ya? Iya Pak Paren buah nipah ini ya? Bukan nipah Mau dibuat apa Pak? Mau dibuat sepong Pak Mau ikut Saya boleh ikut Pak? Boleh Aduh Dari tadi nih Pak? Iya Berapa tanah ini? Baru dua ya? Mau coba? Boleh 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 Satu lagi nih Pak ya Biasanya untuk prosesnya berapa lama Pak? Prosesnya Pak? Sampai dua hari Sampai dua hari Dua hari ya bikin jadiin tepung ya Pak ya? Banyak nih Untuk buahnya sendiri? Ada pilihan mas-mas ini atau? Ada pilihan Pak Agak tua ya Pak? Ya agak tua kalau ini yang agak mudanya Oh ini agak muda ya? Nanti kita bisa bikin untuk manisannya ya Pak? Oh bisa dibuat manisan juga? Manisan juga Oke 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 Ada lagi nih Yang mana ini ya? Oh Kalau tua dia semakin tua bagus ya Pak ya? Semakin tua semakin bagus Untuk jadi tepungnya Ya? Buahnya ya Pak ya? Buahnya bagus ya Hasil tepungnya juga banyak Pak Banyak ya? Itu tepungnya bisa dibikin macam-macam kue juga ya? Macam-macam kue ya Pak Nasaran saya nih Ada lagi Pak? Mana lagi Pak? Yang di sana Pak Oh itu ya? Jadi pemirsa Ternyata buah nipa ini juga bisa dibuat jadi tepung Jadi penasaran seperti apa Pembuatan dari buah-buah nipa ini diolah menjadi tepung Oke? Tematuk tua yang sudah dipanen ini Dibawa ke desa Talanglubu Kemudian akan diolah oleh ibu-ibu yang sudah menunggu Buah tematuk dari pohon nipa yang tumbuh liar di sepanjang aliran sungai Tinggal dipanen saja Tanpa harus membeli Namun warga hanya butuh ongkos transportasi ketek Untuk mengangkut tandan buah tematu Saat proses pengolahan dilakukan secara bergotong royong Karena masyarakat desa ingin buat tematuk tua yang selama ini terbuang sia-sia dapat dimanfaatkan Selamat siang ibu-ibu Saya bawa nipa nih Saya bawa nipa nih Aduh Lalu diproses ya Kita mau bikin apa nih bu? Bikin tepung Tepung ya? Saat diproses menjadi tepung Setiap 5 tandan buah tematu Hanya menghasilkan setengah kilogram tepung nipa Jadi buah nipa yang tua kita ambil Kita buah Kita keluarkan isinya dibersihkan Sudah dicincang-cincang, dijemur Sebelum dijemur sudah keras apalagi dijemur Jadi langsung diparut manual, parut tangan itu Setelah parut tangan, ibu RT-08 punya ide Bagaimana pak katanya kalau parut kelapa yang pakai jengset itu Kita untuk marut buah nipanya Alhamdulillah bisa, sudah bisa itu Langsung tepungnya ditumbuk lagi Dijemur ditumbuk, ditumbuk di ayak Sudah diproseslah, dijadikan olahan makanan Pertama kali dicoba itu keripik Satu-satunya yang menemukan buah nipa jadi tepung Bisa jadi makanan, itu cuma telang nubu Di tempat-tempat lain, belum Itu sepengetahuan saya Terima kasih sudah menonton! 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 Bu, ini tepungnya sudah jadi nih bu! Kita mau bikin apa? Oh iya, kita mau bikin kue brownies Brownies? Iya! Nanti tepungnya dimasukkan sini? Iya! Oke, saya boleh bantu nggak? Boleh! Boleh ya! Buah tematu yang sudah digiling menjadi tepung Kini siap diolah menjadi panganan Dari tepung nipah dapat dibuat kue kering, brownies, serta panganan lainnya Kami coba dulu dengan ibu RT Dibuatlah kue rangi Buat sedikit pak, tidak banyak Dicoba dulu Mabuk tidak? Rupanya tidak mabuk Enak! Tepung nipah dapat dibuat burgo Makanan khas Palembang Burgo adalah makanan khas dari Palembang Tapi biasanya burgo-burgo yang dibuat itu adalah burgo-burgo yang dibuat dari tepung biasa Kalau ini dari tepung nipah Kira-kira ada bedanya nggak dengan tepung-tepung biasa? Kita coba ya Hmm, kayak ada serap-serapnya gitu ya Kami coba kue gulung nanas Jadi bolu, kik, brownies Banyaklah yang lain-lainnya Kami coba Alhamdulillah kami lebaran tadi pak Jadi masih ada tepung untuk di rumah Kami kumpulkan kawan-kawan Bikinlah kue Kami buat pak Sebanyak-banyaknya Dibelilah oleh warga tetangga Sampai ke jalur 8 Mora telang Terusan dalam Banyak yang beli Alhamdulillah Dikit-dikit sudah ada penghasilan untuk ibu-ibu ini Sekarang ini pak Kami ada keringanan Tidak lagi pakai alat ini Alhamdulillah sudah berhasil Satu hari Sampai setengah pikul 50 kilo Ya bisa giling Tidak susah lagi kami bikin Tidak 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 Terima kasih telah menonton Keberhasilan mengolah buah tematuk menjadi tepung nipah merupakan hasil inovasi seorang warga desa bernama Sanusi Pemikiran ini muncul karena warga hanya memetik buah tematuk yang masih muda untuk dikonsumsi Sedangkan buah tematuk yang tua dibiarkan begitu saja membucuk di batang Bagi Sanusi, dalam melakukan uji coba mengolah buah tematuk menjadi tepung bukanlah persoalan yang mudah Sanusi selalu mengajak warga desa agar terpacu memanfaatkan buah pohon apung yang banyak tumbuh di desanya Terima kasih telah menonton! Akhirnya keberhasilan Sanusi yang dulu berprofesi sebagai nelayan memberi perubahan kehidupan bagi warga desa Terima kasih telah menonton! 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 Warga desa mulai terbiasa memetik tematuk tua untuk diolah menjadi panganan Terutama ibu-ibu yang kini mulai ada kesibukan baru Saya terpikir apa yang ingin saya kembangkan untuk di telang lubu ini yang bisa dijadikan bahan lokal jadikan manfaat Jadi saya tertarik di buah nipah Buah nipah juga disini ditelantarkan Yang tua dibiarkan saja Jadi kami sharing bersama dengan Ketua Desa Tusang Dalam tentang olahan makanan Olahan makanan itu dari nipah Saya manggil ibu-ibu Bagaimana ini kita jadikan buah nipah ini dijadikan produk makanan Kehidupan warga desa talang lubu yang selama ini bertani dan berkebun kini sudah memiliki kebiasaan baru untuk mengolah buah tematu menjadi tepung seusai mengolah sawah Jadi selama ini masyarakat talang lubu ini sudah kenal dengan buah nipah Apalagi daerah pesisir itu semuanya tahu dengan nipah buah yang muda itu paling untuk dimakan baik pak dimakan sudah itu yang tua dibuangkan Melimpahnya ketersediaan daun nipah juga mempengaruhi atap rumah warga Karena atap rumah dari daun nipah lebih terasa sejuk dibandingkan atap seng dan juga atap genteng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentunya pohon-pohon nipah ini digunakan sebagai atap rumah-rumah warga Bahkan sampai dengan saat ini masih banyak warga yang menggunakan daun-daun dari pohon nipah ini sebagai atap rumah mereka Selain itu juga ada beberapa daun yang memiliki kriteria khusus yang bisa dijadikan seni atau juga keterampilan tangan Kebiasaan warga selama ini dalam memanfaatkan daun nipah untuk dijadikan atap rumah mengambilnya di hutan nipah di lokasi dekat desa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lidi nipah sebagai bahan baku pembuatan seni, dipilih dari pohon nipah yang belum memiliki daun. Lidi nipah sebagai bahan baku pembuatan seni, dipilih dari pohon pembuatan seni. Lidi nipah sebagai bahan baku pembuatan seni, dipilih dari pohon nipah yang belum memiliki daun. Jika ada atap rumah warga yang akan direnovasi, pembuatan atap nipah dilakukan ibu-ibu warga desa secara bergotong royong. Pengerjaan atap nipah dan seni yang dilakukan bersama-sama bagi warga desa memiliki keunikan tersendiri. Mereka tidak menjual hasil anyaman atap nipah. Jika terdapat salah seorang warga yang akan merenovasi atap rumahnya, warga mulai membuat atap nipah bersama-sama. Bahan baku atap nipah dan bambu untuk membuat atap nipah banyak tersedia di sekitar desa, sehingga atap nipah harganya cukup murah. Berkisar 5.000 rupiah per lembarnya. Cukup murahnya harga atap nipah dari daun membuat warga anggan menjualnya keluar desa. Karena harga transportasi air untuk mengangkut atap nipah cukup mahal, sehingga tak mampu bersaing dengan atap nipah dari desa yang lebih dekat dari kota. Dari sebatang pohon nipah banyak manfaat yang didapatkan. Jika dahulu kita mengetahui pohon nipah hanya bisa dimanfaatkan untuk atap rumah saja. Namun saat ini pohon nipah sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam olahan yang terbuat dari tepung, dari buah pohon nipah. Dan diharapkan inovasi seperti ini terus dapat menyebar ke masyarakat-masyarakat Indonesia lainnya. Hai guys kita happy banget guys ini banyak kali tumbuhan guys mulai dari pohon pohon. Assalamualaikum